Baju terus min 1 banyomba Meskipun kalian belajar hanya dari rumah Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita awali dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan dengan membaca basmala tadi Kalian akan lebih dipermudah untuk memahami materi pada pagi hari ini Amin, Yarobal Alamin Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan Untuk berbagai kebutuhan hidup manusia Agar kehidupan manusia lebih sejahtera Sumber daya alam bisa kita temukan di mana saja Misalnya di tanah, air, dan tempat yang lain Penduduk Indonesia bisa menikmati semua sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia Untuk mencukupi kebutuhannya Jenis-jenis sumber daya alam yang pertama berdasarkan jenisnya Ada dua Yang pertama adalah sumber daya alam hayati atau biotik Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup Contohnya tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme Yang kedua sumber daya alam non-hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati Contohnya bahan tambang, air, udara, atau bebatuan Jenis sumber daya alam yang kedua berdasarkan sifat pembaharuan Ada dua Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui Yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali Dan dapat dilestarikan karena jumlahnya tersedia sangat banyak Agar sumber daya alam ini tetap tersedia Kita harus menggunakan dengan bijak dan melestarikan dengan baik Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui Misalnya tumbuhan, hewan Yang kedua sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah Sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang Dan jumlahnya sangat terbatas atau sangat sedikit Contohnya minyak bumi, emas, besi, dan bahan tambang yang lainnya Oleh karena itu, kita harus menggunakan secara bijaksana dan juga hemat Agar kita bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tersebut Yang ketiga sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas Misalnya sinar matahari, air, udara Sumber daya alam jenis yang ketiga berdasarkan kegunaannya Yang pertama sumber daya alam penghasil bahan baku Adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain Sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi Contoh hasil hutan, barang tambang, dan hasil pertanian Yang kedua sumber daya alam penghasil energi Adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi Demi kepentingan umat manusia di muka bumi Contohnya ombak, panas bumi, dan gas bumi Agar kalian lebih memahami sumber daya alam yang ada di Indonesia Selain yang sudah buku sebutkan tadi Coba kalian kerjakan kegiatan dua dan kegiatan tiga Kalian cari sumber daya alam yang berada di sekitar tempat tinggal kamu Anak-anak, sampai disini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini Tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia Kita tutup dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh